Pendekar Macu Keranjang, Jilip 84 Sejak tadi, hei-hei diam saja seolah-olah tidak mendengar pertanyaan orang-orang itu, bahkan seolah-olah tidak sadar bahwa pondok itu telah penuh orang. Kini, mendengar suara Menteri Chang, dia pun sadar dan mengangkat kepala memandang pembesar itu. Akan tetapi dia pun tidak menjawab, melainkan menudingkan telunjuknya ke arah tulisan di dinding. Semua orang, termasuk Menteri Chang, membaca sajak di dinding itu, dan mulailah mereka itu berseru kaget dan suasana menjadi bising. Ang Hang Chu Ada gambar tawon merah kalau begitu, dia Ang Hang Chu Hon Lo Jin adalah Ang Hang Chu kini hei-hei telah sadar betul. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, menyapukan pandang matanya kepada mereka semua, kemudian dia berkata, suaranya lantang. Benar sekali. Hang Lo Jin adalah Ang Hang Chu, si tawon merah, penjahat cabul, jai-hei acak yang amat kejam. Dia adalah hayah kandungku. Dialah yang melakukan semua kejahatan terhadap wanita, yang dituduhkan kepada aku. Aku berjanji, kepada semua orang, untuk mencarinya, untuk meminta pertanggungan jawabnya. Akan tetapi, kalau masih ada yang penasaran dan hendak menghukum aku sebagai anaknya, sebagai penggantinya yang menerima hukuman, silakan. Aku tidak akan melawan, silakan sebelum aku pergi dari sini untuk memulai dengan tugas yang sudah kujanjikan yaitu mencarinya sampai dapat dan menuntut pertanggungan jawab darinya. Bapaknya jahat, anaknya pun tentu jahat. Biar aku yang menghukumnya tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan dan butong liok eng, enam orang tokoh murid utama dari butong pai, berlompatan maju dan mengetung hei-hei yang sudah keluar dari dalam pondok dan berada di pelataran pondok itu. Akan tetapi tiba-tiba Huy Lian melompat ke dalam kepungan, mukanya merah, matanya bersinar-sinar. Hei-hei tidak bersalah, kalau ada yang hendak mengganggunya, akan berhadapan dengan aku suaminya, Chiang Sukiat, yang juga berpendapat bahwa hei-hei tidak dapat disalahkan, sudah maju pula di samping istrinya sehingga Huy Lian merasa girang sekali. Saudara Teng Hei tidak bersalah, biarkan dia pergi mencari ayah kandungnya seperti yang telah dijanjikannya tadi, kini Han Sung juga melangkah maju ke dalam kepungan, siap untuk membelah hei-hei karena dia tidak merasa rela kalau sampai pemuda perkasa itu dibunuh tanpa dosa. Sian Chai, kalian mundurlah, kata Tiong Gichin Jin. Bukankah tadi sudah ada kesepakatan antara kita dengan putera Ang Hang Chu itu mendengar teguran paman guru mereka, juga melihat betapa orang-orang sakti itu maju membelah hei-hei, butong liok eng lalu mundur. Hei-hei memandang kesekeliling, terutama sekali dia memandang wajah ling-ling dan pek eng dengan penuh ibad, kemudian mengangkat kedua tangan ke dada memberi hormat. Terima kasih atas kepercayaan Chui. Bagaimanapun juga, yang melakukan kejahatan-kejahatan itu adalah ayah kandungku sendiri, oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau di sini aku mohon maaf sebesarnya kepada Chui. Percayalah, aku akan pergi mencarinya sampai dapat, dan akanku paksa dia untuk mempertanggungjawabkan semua dosanya. Kalau perlu, dia mati di tanganku atau aku mati di tangannya. Nah, selamat tinggal dan maafkan aku hei-hei memberi hormat lalu meloncat jauh dan berlari secepatnya meninggalkan tempat itu. Menteri Chang lalu mengaturkan terima kasih kepada para pendekar atas bantuan mereka sehingga pemberontakan dapat ditumpas dan menawarkan bantuan bagi mereka yang kehilangan anggauta atau teman dalam pertempuran itu. Para pendekar lalu bubaran. Pekeng yang bertemu dengan ayahnya lalu lari menghampiri ayahnya dan disambut dengan pelukan. Gadis itu menangis di dada ayahnya. Pekong, atau ketua Pek Simpang, mengajak kedua orang anaknya, yaitu Pek Hansyong dan Pekeng untuk bicara di tempat terpisah. Bahkan dia minta permisi kepada sahabatnya, senguntek untuk dapat bicara bertiga saja dengan kedua orang anaknya. Nah, sekarang ceritakanlah apa artinya semua itu, kata Pekong dengan nada suara yang penasaran. Pertama, aku minta penjelasan dari engkau engji. Apa yang telah terjadi sehingga Lam Hai Siang Mo, suami istri iblis itu mendatangi Kek Jiupang dan memutuskan pertalian jodoh antara engkau dan Song Bu Ho. Bahkan suami istri iblis itu telah membuat kacau dan menyerang orang-orang Kek Jiupang dengan muka menunjukkan penyesalan dan ketakutan terpaksa Pekeng. Yang menceritakan betapa ia ditangkap oleh anak buah Lam Hai Giam Lo dan untuk menyelamatkan diri, ia terpaksa mau menjadi anak angkat dan murid Lam Hai Giam Lo. Karena tidak setuju dengan ikatan jodoh itu, ia minta kepada Lam Hai Giam Lo untuk membatalkannya dan ketua pemberontak itu mengutus Lam Hai Siang Mo untuk mendatangi Kek Jiupang dan memutuskan pertalian jodoh. Merah wajah Pekong mendengar pengakuan puterinya itu. Hem, sungguh engkau membuat malu keluarga kita omelnya. Lalu apa artinya keributan dengan Teng Hai tadi? Han Siong, mengapa pula engkau bersusah payah berusaha untuk membunuh Teng Hai? Han Siong tidak berani menjawab dan memandang kepada adiknya Pekeng sudah menangis dan tiba-tiba ia menubruk kaki ayahnya dan menangis sesenggukan. Pekong amat mencinta Pekeng, maka betapapun marahnya, melihat puterinya merangkul kedua kakinya dan menangis sesenggukan, dia terkejut dan mengangkat bangun gadis itu. Engkau kenapakah ayah, ampunkan aku, ayah, atau bunuh saja aku eh, sudah gila kah engkau? Apa yang telah terjadi koko, tolonglah, ceritakan kepada ayah, pinta Pekeng kepada kakaknya dengan sendu. Bagaimanapun juga, bagaimana ia dapat menceritakan Aibi yang telah menimpa dirinya itu kepada ayahnya. Han Siong mengangguk, maklum akan perasaan adiknya. Dia pun ingin menolong adiknya dan meringankan kesalahan adiknya, oleh karena itu dia berani sedikit membohong kepada ayahnya. Ayah, sesungguhnya, Eng Moi telah menderita malapetaka yang hebat. Ia telah, telah diperkosa orang, apa pekong berseru keras dan mukanya berubah pucat. Bagaimana? Siapa dia tergagap saking kaget dan marahnya mendengar bahwa puterinya telah diperkosa. Berita ini agaknya lebih hebat daripada berita kematian. Han Siong maklum akan keadaan ayahnya maka dengan tenang dia lalu berkata, harap ayah suka menenangkan hati ayah. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih kalau sudah dikehendaki oleh Tian. Eng Moi diperkosa orang yang memiliki ilmu tinggi, ia tidak berdaya dan tertotok. Tadinya Eng Moi menyangka bahwa pelakunya adalah Teng Hei, oleh karena itu ia memusuhi Teng Hei dan minta kepadaku untuk menghajarnya. Itu pula sebabnya mengapa aku berkelahi mati-matian melawan Teng Hei. Akan tetapi, kemudian kita sama melihat bahwa Teng Hei tidak berdosa, bahwa yang melakukan hal itu bukan lain adalah Ang Hang Chu, Ayah kandung Teng Hei yang menyamar sebagai Han Lo Jin, kini wajah pengkong menjadi merah dan dia mengepal tinju, marah sekali. Ketarat. Kita harus mencarinya untuk membuat perhitungan melihat kemarahan ayahnya, Han Siong mendekati dan menghibur. Ayah, memang peristiwa ini menyakitkan hati, menyinggung kehormatan keluarga kita, dan menghancurkan kehidupan Eng Moi. Akan tetapi, Teng Hei sudah berjanji untuk mencari dan menangkap ayah kandungnya sendiri. Dan kita harus ingat, ayah. Sejak dahulu, memang ada hubungan dekat sekali antara Ang Hang Chu dengan kita. Bukankah Teng Hei itu anak kandungnya, dan Teng Hei telah dipergunakan oleh keluarga kita untuk menggantikan aku, untuk menyelamatkan aku? Agaknya itulah kesalahan keluarga kita, ayah, sehingga kini timbul peristiwa dan aib yang menimpa keluarga kita. Yang penting sekarang adalah mengurus bagaimana baiknya dengan nasib adikku ini. Pekong menarik napas panjang dan memandang kepada puterinya itu, walaupun tidak menangis sesenggupkan, tetap saja mengeluarkan air matu yang menetes-netes di sepanjang kedua pipinya. Baiklah, memang si yogianya begitu. Aku akan membicarakan hal ini dengan keluarga Song. Ang Ji, bagaimana sekarang, apakah engkau masih tetap tidak setuju kalau menjadi istri Song Bu Ho Teng yang mengangkat mukanya yang basah, memandang ayahnya dengan sikap memelas, lalu ia mengangguk lemah. Aku menurut saja apa yang dia tentukan ayah, akan tetapi, ayah, aku, aku sudah, ia tidak dapat melanjutkan. Jangan khawatir. Aku tahu bahwa Song Bu Ho sungguh mencintamu, dan mudah-mudahan dia cukup gagah untuk dapat melihat bahwa peristiwa ini bukan karena kesalahanmu, tapi, ayah, bukan sebaiknya kah kalau aib ini dirahasiakan dari orang lain? Mungkin harus berterus terang kepada Song Bu Ho, akan tetapi, kurasa tidak perlu diketahui keluarganya. Hal itu akan amat merugikan Eng Moi, karena akan dipandang rendah, mendengar pendapat putranya, pekong mengangguk-angguk setuju. Engkau benar, aku yang akan bicara empat metu dengan Song Bu Ho setelah kita pulang nanti, kata ketua pek simpang itu. Dan aku akan pergi mengunjungi guru-guruku di kuil Siau Lim Si, ayah, bersama Subway Bilian. Ada urusan yang amat penting antara aku, Sumoy, dan kedua orang guru kami. Kelak akan ku ceritakan kepada ayah akan semua itu, demikianlah, ayah dan dua orang anaknya ini lalu berpisah. Han Song menemui Bilian yang sudah dijanjikan akan dibawa menghadap kedua orang gurunya di kuil Siau Lim Si, sedangkan pekong mengajak putranya yang prihatin itu untuk pulang. Bagaimana dengan Ling Ling? Gadis ini bersama Kui Hang meninggalkan tempat itu dengan sedih. Kesedihan yang dirasakan Ling Ling hampir mirip dengan kesedihan pekeng. Kedua orang gadis ini bukan hanya menyedihi nasib mereka yang sudah dinodei aik, kehilangan keperawanan dan kehormatan, melainkan lebih daripada itu, ketika mereka melihat kenyataan bahwa yang memperkosa mereka itu bukan heihei melainkan ayah kandung pemuda utuh, seorang jaihawe acak yang amat jahat. Inilah yang menyedihkan hati mereka, bahkan membuat harapan mereka lenyap sama sekali. Kalau heihei yang menjadi pelakunya, sedikitnya mereka masih mengharapkan pemuda itu mau mengakui dan bertanggung jawab mengawini mereka. Kui Hang tak pernah melepaskan tangan Ling Ling, menggandiannya ketika mereka meninggalkan sarang pemberontak yang telah dikuasai pasukan pemerintah. Setelah berada berdua saja, sambil bersandar kepada Kui Hang, Ling Ling menangis, dihibur sepanjang jalan oleh Kui Hang. Ling Ling membayangkan nasibnya. Ia mencinta heihei, hal ini tak dapat disangkalnya pula, dan biarpun tadinya ia mengira bahwa heihei telah memperkosanya, namun ia siap untuk memaafkannya bahkan bersedia menjadi istri pemuda yang dicintanya itu. Akan tetapi, kenyataannya demikian pahit. Pemerkosanya adalah Ang Hang Chu, penjahat besar, ayah kandung heihei. Bagaimana ia dapat hidup terus menahan siksa batin karena ayah ini? Bagaimana pula ia akan menghadap ayah dan ibunya? Ah, ayah dan ibunya tentu akan merasa terpukul, akan ikut menderita sengsara. Membayangkan betapa ayahnya akan berduka sekali, ibunya akan menangis, tiba-tiba Ling Ling melepaskan diri dari gan dengan tangan Kui Hang, menjerit dan berlari seperti orang gila. Kui Hang terkejut dan mengejar, khawatir sekali karena agaknya Ling Ling tidak mempedulikan lagi kemana ia lari, seperti orang yang lari sambil menutup matanya. Ling Ling. Berhentilah, Ling Ling Kui Hang mengejar sekuat tenaga. Ia terbelalak melihat betapa Ling Ling lari mendaki bukit, terus lari ke arah tebing yang curam. Ling Ling wajah Kui Hang sudah menjadi pucat sekali karena ia merasa tidak akan mampu mencegah gadis itu yang agaknya akan lari terus dari atas tebing. Ling Ling yang berlari terus agaknya tidak melihat bahwa ia berlari menuju ke tebing yang curam. Tapi tebing itu 2-3 meter lagi dan tiba-tiba nampak berkelebat sesosok bayangan dari samping dan tubuh Ling Ling sudah disambar dan dirangkul hinggangnya oleh Ken San Ho. Lepaskan aku. Lepaskan aku Ling Ling meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri, namun San Ho mempergunakan seluruh tenaganya untuk memeluk dan tidak mau melepaskan gadis itu. Melihat betapa pemuda ini nekat merangkulnya, Ling Ling menjadi heran, keheranan yang sejenak membuat ia bingung dan yang mengatasi kedukaan dan keputusannya, yang membuatnya ingin membunuh diri itu. Ia mengangkat muka memandang wajah pemuda itu, dan kembali ia membentak. Lepaskan aku tidak, Ling Moi, tidak mungkin aku membiarkan engkau lepas dan melanjutkan niatmu yang sesat itu kata San Ho, tetap merangkul hinggangnya. Ling Ling menjadi semakin bingung. Perkenalannya dengan San Ho belum lama, akan tetapi telah timbul keakraban di antara mereka ketika mereka berdua menghadapi gerombolan pemberontak itu. Ho menyebutnya adik dan ia pun menyebut kakak kepada pemuda perkasa itu. Ho, Lepaskan aku dan jangan engkau mencampuri urusanku kembali ia meronta dengan sia-sia. Ling Moi, aku tahu bahwa engkau ingin membunuh diri ke jurang itu. Ingin membunuh diri. Perbuatan itu sungguh sesat, pengecut dan sama sekali keliru, Ling Moi. Karena itu, sebelum engkau mengubah pendirianmu itu, aku tidak akan melepaskanmu Ling Ling menjadi marah. Tangan kanannya sudah menempet di tengkuk pemuda itu. Lepaskan. Kalau tidak, ku bunuh engkau lebih dahulu San Ho tidak terkejut, melainkan tersenyum. Bagus, kalau engkau masih dapat marah, hal itu berarti engkau masih suka hidup. Ling Moi, kalau engkau hendak membunuhku sebelum engkau bunuh diri, silakan. Biarlah aku akan mengantarkanmu ke alam baka. Nah, sialakan, melihat kepasrahan pemuda ini, Ling Ling menjadi lemas lahir batin. Tenaganya seperti habis dan ia pun menangis, menguguk di atas pundak pemuda itu yang kini melepaskan rangkulan pada pinggangnya dan merangkul pundak gadis itu, mengelus rambut kepalanya dan membiarkan gadis itu menangis sepuas hatinya. Kui Hang menghampiri dan gadis ini menarik napas lega. Wajahnya masih pucat dan jantungnya berdebar penuh ketegangan tadi, dan melihat betapa Ling Ling menangis dalam rangkulan pemuda itu, ia tidak berani mengeluarkan kata-kata, takut kalau-kalau Ling Ling kumat lagi kenekatannya. Ia hanya saling pandang dengan Sanhok, pemuda yang sudah dikenalnya itu. Beberapa tahun yang lalu, ia dan ibunya pernah bertemu dengan pemuda ini yang tadinya mendendam kepada ibunya karena kematian ibu pemuda ini, seorang tokoh sesat bernama Gui Xiang Hwa, disebabkan karena bertanding melawan ibunya. Akan tetapi ibunya dapat menyadarkan Ken Sanhok. Dan agaknya memang pemuda ini telah menjadi seorang pendekar YNG gagah perkasa. Buktinya, dia pun muncul dalam pertempuran melawan kaum sesat yang memberontak, bersamaan dengan Ling Ling yang agaknya dikenal dengan baik. Tentu ada apa-apa di antara mereka, pikir Gui Hong, dan tanpa banyak cakap, sebelum Ling Ling sempat melihatnya, damdiam Gui Hong meninggalkan kedua orang itu. Setelah tangisnya meredah, Ling Ling teringat bahwa ia menangis di dada pemuda itu sehingga baju bagian dada Sanhok menjadi basah. Ia lalu melepaskan diri dan dengan lembut Sanhok melepaskan pelukannya. Gadis itu mundur dua langkah, mengangkat muka dan memandang dengan sepasang netu yang kemerahan dan basah. Sanhok memandang dengan senyum yang membesarkan hati, dan sepasang matanya jelas membayangkan perasaan ibadah sayang. Hoko, kenapa, kenapa engkau menghalangi aku? Kenapa engkau tidak membiarkan aku mati saja sehingga aku akan terbebas dari penderitaan kata Ling Ling. Suaranya setengah menyesal dan setengah menegur. Sanhok masih tersenyum dan menggeleng kepalanya. Ling Ling, bagaimana mungkin aku membiarkan engkau mati? Hal itu sama saja dengan membunuh kebahagiaan dan harapan hidupku sendiri. Tidak, Ling Moi, aku tidak akan membiarkan engkau mati seperti juga dunia tidak akan membiarkan hilangnya matahari. Sepasang matu yang masih basah itu terbelalak mengamati wajah pemuda yang berdiri di depannya itu. Seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah, bertubuh tegap dan matanya mencorong, sikapnya ramah dan sederhana. Hoko, apa, apa maksudmu? Apa, artinya kata-katamu itu, Hoko tanyanya bingung dan jantungnya berdebar karena samar-samar ia dapat menangkap apa yang dimaksudkan pemuda itu, namun ia masih belum dapat menetima atau percaya begitu saja. Engkau tentu mengerti, Ling Moi, bahwa sejak kita saling berjumpa, aku, aku mengaguminu, menyukaimu, mengasihanimu dan aku, cinta padamu. Sepasang mati Ling-Ling semakin terbelalak, dan wajahnya yang tadinya pucat kini berubah merah sekali. Kemudian wajah yang membayangkan kekagetan dan keheranan itu berubah, berkerut-kerut, bibir itu gemetar, matanya menjadi sayur dan tak tertahankan lagi. Ling-Ling lalu menangis, menutupi mukanya dengan kedua tangannya, terisak-isak, lebih sedih daripada tadi. Ken Sang-ho mengerutkan alisnya, dan menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut sekali. Ling Moi, sungguh aku tidak tahu diri dan lancang sekali. Aku bahkan menambah kedukaanmu dengan singgungan. Kalau kejujuranku tadi menyinggung hatimu, kau maafkan aku, Ling Moi, sampai lama Ling-Ling tidak mampu menjawab, hanya terisak-isak, pundaknya terguncang-guncang dan air mati menetes melalui celah-celah jari tangannya. Akhirnya setelah tangisnya meredah, ia menurunkan kedua tangannya, memandang kepada Sang-ho yang masih menanti dengan sabar. Bukan begitu maksudku, Hoko, aku, aku menjadi semakin sedih karena, karena engkau begitu baik, engkau, engkau menyatakan cinta kepada aku, padahal aku, aku, Sang-ho tersenyum lembut dan memandang dengan sikap memberi semangat. Engkau kenapa, Ling Moi? Bagiku, engkau gadis yang paling hebat di dunia ini, Aih. Hoko, aku, aku tidak berharga untuk menjadi sisihanmu, aku, aku, engkau kenapakah? Katakanlah Ling Moi, aku siap mendengar yang bagaimanapun juga, Ling-ling menatap tajam wajah pemuda itu, mengumpulkan ketabahannya dan ia pun berkata, Aku, aku telah ternoda, aku bukan perawan lagi, Hoko, dan ia pun menundukan mukanya yang menjadi pucat, air matanya mengalir di sepanjang kedua pipinya, Kedua kakinya menggigil dan ia tentu akan roboh kalau saja Sang-ho tidak cepat menghampiri dan memegang kedua pundaknya mengguncangnya sedikit untuk membersih semangat dan kekuatan. Aku telah mengetahui, Ling Moi, aku telah dapat menduga semuanya, Ling-ling semakin terkejut dan heran. Ia mengangkat muka dan memandang pemuda itu, sinar matanya menyelidik, melalui genangan air matanya. Engkau, engkau sudah tahu. Bagaimana, engkau bisa tahu sejak bertemu denganmu, melihat engkau berkelahi mati-matian melawan pemuda perkasa bernama Teng Hai itu, Mendengar engkau menyebutnya Jai Hwe Acat, dan melihat kebencianmu kepadanya, aku sudah menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat antara engkau dan dia. Kemudian, tidak percuma aku bertemu dan jatuh hati kepadamu, Ling Moi, aku memperhatikan semua gerak gerikmu, dan aku melihat semua yang terjadi ketika engkau menyerang Teng Hai, Kemudian melihat perkembangannya aku dapat menduga bahwa engkau tentulah seorang di antara korban-korban dari Jai Hwe Acat yang ternyata kemudian adalah Ang Hang Chu, Ayah kandung Teng Hai. Benarkah demikian, Ling Moi Ling Ling menggerakkan tangan mengusap air matanya, dan ia mengangguk. Benar dugaanmu, Hoko. Aku adalah seorang korban dari Jai Hwe Acat itu, yang tadinya ku kira Heiko orangnya. Dan engkau, engkau sudah tahu bahwa aku bukan perawan lagi, sudah ternoda, tercemar badan, nama dan kehormatanku, akan tetapi engkau. Engkau masih menyatakan cinta Sang Ho melepaskan kedua pundak gadis itu lalu mundur dua langkah. Mereka saling pandang dan Sang Ho mengangguk. Benar, Ling Moi. Aku cinta padamu, dan dengar baik-baik, engkau lah yang ku cinta, engkau, jiwa ragamu, engkau seutuhnya. Bukan mencinta nama dan kehormatanmu. Dan aku merasa bangga dan girang sekali bahwa engkau telah berani mengaku di depanku, hal ini menandakan bahwa cintaku tidak keliru. Engkau seorang gadis yang hebat sekali. Akan tetapi, Ling Moi, aku masih merasa ragu apakah seorang gadis sehebat engkau ini akan mungkin membalas cinta kasihku? Jawablah, Ling Moi, sudikah engkau menerima pinangan dan maukah engkau menjadi calon istriku kembali mereka saling pandang, dan sebelum Ling Ling menjawab, Sang Ho sudah mendahulunya. Nanti dulu, Ling Moi. Jangan jawab dulu sebelum engkau mendengar siapa adanya diriku ini. Engkau seorang pendekar gagah perkasa dan patriotik Sang Ho menggeleng kepala. Jauh daripada itu, Ling Moi. Mendiang ibuku adalah seorang tokoh sesat yang terkenal amat lihai. Hanya saja, aku sadar akan kesesatannya dan tidak mengikuti jejaknya. Dan yang lebih daripada itu, aku, aku telah mempunyai seorang selir, Ling Moi. Jadi, kalau engkau sudi menjadi istriku, di sana telah menanti seorang selir, berarti seorang madu bagimu, kini Ling Ling mengangkat muka memandang dengan metu dilebarkan. Seorang selir? Tapi, kenapa tidak menjadi istrimu? Siapa ia dan bagaimana hanya menjadi selir? Ceritakanlah tentang wanita itu, Sang Ho mengangguk-angguk. Bukan istri, hanya selir, itu pun hanya seorang calon selir. Ia tidak mau menjadi istriku, hanya mau menjadi selir, itu pun kalau aku sudah beristri, kalau belum, ia tidak mau, Ling Ling semakin heran. Ho ke, ceritakan tentang dia Ling Ling semakin tertarik sekali. Sang Ho lalu bercerita dengan sejujurnya tentang DHS Yao Chin, gadis penyanyi bekas dayang seorang pangeran di kota raja yang dipergunakan oleh Jaksa Kuan untuk merayu dan memujuknya itu. Xiao Chin memang sudah mengaku kepadanya akan keadaan dirinya yang sebenarnya dan Sang Ho sudah memaafkannya. Dia menceritakan kepada Ling Ling Bertapas Yao Chin yang mencinta dirinya, tidak mau mendatangkan aib kepada namanya dan hanya mau melayani sebagai seorang selir kalau dia sudah menikah. Demikianlah, sekarang ia berada di rumahku, menjadi seorang pengurus rumah dan juru masak. Ialah yang akan menjadi selirku kalau Eng Ka Sudi menjadi istriku, Ling Moi. Ling Ling mengerutkan alisnya, dan diam-diam ia merasa kagum sekali kepada pemuda ini. Seorang pemuda yang jujur, yang tidak malu mengakui kelemahannya dan cacatnya, kalau saja mempunyai seorang calon selir dapat dikatakan cacat. Agaknya pemuda itu pun sengaja menceritakan hal ini untuk membangkitkan harga diri Ling Ling, Karena setidaknya, Ling Ling akan menganggap bahwa Sang Ho pun mempunyai cacat dan seperti juga dirinya, menjadi jodohnya tidak dalam keadaan utuh. Dan biarpun harus diakuinya bahwa hatinya pernah jatuh kepada Hei Hei, namun sejak bertemu dengan Sang Ho, ia pun merasa tertarik dan kagum kepada pemuda ini. Ling Moi, bagaimana? Sudikah Eng Ka Menerima Cintaku, Sudikah Eng Ka Menjadi Calon Istriku, akhirnya Ling Ling memandang kepadanya dan menarik napas panjang. Hoke, Eng Ka Telah Menghindarkan Aku Dari Kematian Bunuh Diri Yang Sesat, Eng Ka Seolah Memberi Harapan Dan Kehidupan Baru Bagiku. Tentu saja aku merasa berterima kasih sekali dan menerima uluran tanganmu dengan bersyukur dan dengan gembira. Akan tetapi bagaimanapun juga, yang akan mengambil keputusan adalah Hayah Ibuku. Aku akan pulang ke Dusun Cilang Sibun, menceritakan semuanya kepada orang tuaku, berkata demikian, nampak oleh Sang Ho betapa gadis itu gemetar, agaknya merasa ngeri untuk menceritakan malapetaka yang menimpa dirinya kepada Ayah Ibunya. Dengan hati penuh ibasan hok maju dan merangkulnya. Jangan khawatir Ling Moi, aku akan menyertaimu, dan aku akan membantumu bercerita kepada mereka, juga sekalian mengajukan pinangan karena aku sudah tidak mempunyai orang tua yang akan mengajukan pinangan. Ling Ling merasa demikian lega dan girang sehingga sejenak ia menyandarkan kepalanya di dada calon suaminya itu. Kedamaian yang menenteramkan hatinya, yang mendatangkan harapan baru baginya, menyelubungi hatinya dan gadis ini nampak tersenyum manis walaupun kedua pipinya masih ada sisa air mati yang tadi. Kita manusia hidup bagaikan mendayung perahu di tengah samudera kehidupan yang luas, penuh dengan ombak mengalun yang menghantam biduk kita dari kanan-kiri. Biduk yang kita dayung di tengah samudera kehidupan itu dipermainkan ombak senang dan susah silih berganti. Mulut ini sampai lelah rasanya oleh permainan tawa dan tangis yang saling menyeling tiada hentinya, walaupun tangis datang lebih banyak daripada tawa sepanjang hidup kita. Kita selalu mendambakan kesenangan yang membuat kita tertawan, dan kita menjauhi kesusahan yang mendatangkan tangis. Namun, mungkinkah itu? Mungkinkah ombak mengalun dari satu sisi saja? Senang dan susah hanyalah suatu timbal balik seperti terang dan gelap, seperti siang dan malam. Tidak mungkin mendapatkan senang saja sepanjang hidup tanpa menemukan susah, karena senang dan susah merupakan saudara kembar yang tak terpisahkan, seperti dua permukaan dari satu metu uang yang sama. Kalau sudah mengetahui ini, maka bijaksanalah orang yang tidak menjadi lupa daratan dikala senang, dan tidak menjadi putus semangat dikala susah. Dari susah ke senang, dan sebaliknya, hanya satu langkah saja. Lebih bijaksana lagi kalau kita mau mengamati dan mempelajari apa sebenarnya susah dan senang itu, bagaimana munculnya. Sesungguhnya, susah dan senang hanyalah permainan pikiran belaka, pikiran yang menilai berdasarkan keuntungan dan kepentingan pribadi. Segala peristiwa yang menguntungkan pribadi, mendatangkan senang, dan sebaliknya yang merugikan pribadi mendatangkan susah. Kalau pikiran tidak menimbang-embang, menilai, maka segala peristiwa adalah wajar dan tidak akan menimbulkan susah senang. Berbahagialah dia yang berada di luar jangkauan susah senang ciptaan pikiran ini. Pengamatan mendalam secara pasif, tanpa mengubah, bila mana susah atau senang menguasai batin merupakan langkah pertama ke arah kebebasan. Hei, di mana bibi kuihang tiba-tiba ling-ling teringat dan melepaskan diri dari rangkulan san hok. Ia tadi menuju ke sana, san hok menunjuk ke arah sebuah hutan kecil tak jauh dari situ. Mari kita cari bibi kuihang ling-ling lalu berlari ke arah itu, diikuti oleh san hok. Bibi kuihang. Bibi kuihang beberapa kali ling-ling memanggil ketika memasuki hutan itu. Lihat itu di sana. Seperti ada kertas menempel di batang pohon, tiba-tiba san hok berkata. Ling-ling menengok dan menghampiri sebatang pohon besar. Benar saja ada kertas berlipat menempel di batang pohon itu, ujungnya tertusuk sebuah ranting kecil. Ling-ling cepat mengambil kertas itu, dibukanya dan ternyata kertas itu adalah sehelai surat dari kuihang kepadanya. Segera dibacanya surat singkat itu. Ling-ling, kian san hok adalah cucu seorang pangeran, dia seorang pendekar yang gagah perkasa dan baik budi. Semoga engkau dapat hidup berbahagia dengan dia. Bibi mu, tia kuihang. Ling-ling tersenyum dan semakin gembira. Kiranya pemuda yang mencintanya ini bukan orang sembarangan, melainkan cucu seorang pangeran, akan tetapi mengaku putra seorang wanita tokoh sesat. Sambil tersenyum ia menyerahkan surat itu kepada san hok yang membacanya pula. Pemuda itu pun tersenyum. Ah, kiranya wanita perkasa itu, cucu pendekar sadis, adalah bibimu. Ternyata engkau keturunan keluarga para pendekar yang hebat. Ling-moy keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Chiang Sibun di sebelah selatan kota Raja, ke tempat tinggal orang tua Cia Ling. Ketika mereka tiba di rumah Cia San, kembali Cia Ling merasa tegang dan ada rasa takut menyelinap dalam hatinya. Kalau saja ia tidak pulang bersama san hok, kiranya ia tidak akan berani langsung menceritakan keadaan dirinya kepada ayah ibunya. Kehadiran san hok membesarkan hatinya, apalagi karena selama dalam perjalanan itu, san hok membuktikan dirinya sebagai seorang pria yang menghargainya dan sopan. Cia San dan Tan Siengwi menyambut pulangnya putri mereka dengan gembira. Akan tetapi Tan Siengwi merasa agak khawatir melihat wajah putrinya yang agak pucat dan sinar matanya yang redup seperti orang menderita tekanan batin. Sedangkan Cia San merasa heran ketika melihat putrinya pulang bersama seorang pemuda tampan yang sederhana sikapnya. Dengan suara tersendat-sendat bercampur tangis, akan tetapi dibantu dan diberi semangat oleh san hok, akhirnya keluar pula dari mulut Ling Ling cerita sedih tentang malapetaka yang menimpa dirinya, yaitu diperkosa oleh seorang JHW acat berjuluk Ang Hang Chu. Baru cerita itu tiba di bagian ini, Tan Siengwi yang berwata angkuh dan galak itu telah melompat berdiri dari kursinya, mukanya menjadi pucat lalu berubah merah sekali, kedua tangan di kepal dan matanya menderlik. Aku harus mencari Ang Hang Chu. Aku akan mengadu nyawa dengan jahannam keparat busuk itu akan tetapi Cia San yang berwatak sabar dan halus, menyentuh lengan istrinya dan berkata, tenang dan bersabarlah. Segalanya telah terjadi dan mari kita mendengarkan cerita Ling Ji lebih lanjut, akhirnya wanita yang marah itu dapat dibikin tenang dan dengan kedua matu basah ia mendengarkan kelanjutan cerita anaknya Ling Ling melanjutkan ceritanya bahwa bukan hanya ia yang menjadi korban, akan tetapi banyak dan diantaranya seorang murid Bu Tong Pai. Kini Ang Hang Chu menjadi buronan dan dikejar oleh puterannya sendiri yang bernama Teng Hei karena pemuda ini hendak mencuci namanya yang tadinya menjadi pusat persangkaan dan dia ingin memaksa agar ayah kandungnya mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang jahat. Juga Ling Ling menceritakan tentang pemerantasan gerombolan sesat yang memberontak sehingga gerombolan itu dapat dihancurkan. Demikian pula pertemuan-pertemuannya dengan Kui Hang dan para pendekar lainnya. Dan siapakah orang muda ini Chia San bertanya kepada puterinya setelah ceritanya selesai. Ayah, dia adalah seorang di antara para pendekar yang membantu membasmi gerombolan pemerontak. Namanya Ken San Ho, tinggal di kota Siang Tan. Dia, dia ikut bersamaku ke sini, untuk, untuk, Ling Ling tidak melanjutkan ucapannya melainkan menoleh ke arah San Ho seperti hendak minta bantuan. Suami istri pendekar perkasa itu kini memandang kepada San Ho. Di dalam hati mereka terdapat penasaran karena tadi putri mereka menceritakan tentang Ngai Bi yang menimpa dirinya di depan pemuda asing ini pula. San Ho cepat memberi hormat kepada suami istri pendekar itu. Dia tadi terkesan melihat sikap orang tua Ling Ling. Ibunya demikian galak penuh semangat dan keberanian, ayahnya demikian pendiam dan tenang, penuh wibawa. Hatinya gentar juga menghadapi dua orang yang perkasa ini.